Oke, buka mas dulu ya, kurang satu lagi, ya sekarang mas Mas, sebelah sini mas Biar dua luar ya, mas, sebelah sana mas, oke, biar dua luar ya Oke, kekepanan ya Silahkan, bapaknya, baju di depan 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 Silahkan, daian, bumi di depan Silahkan, bapak, bokabi dan Terima kasih telah menonton 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 Saya Arju Almarhum Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton sukur sukur jalan penuh cowok aku ngenger nanggoni moro tuh nangjombang kampung nge-sengon toto gak sambang nekirim ingon ini gila nih menekan nge-sengon walaik ini menekan nge-sengon walaik ini menekan nge-sengon walaik ini aku melakukan malekan terijual Jibril berakhir Rokin di Srobyn Rokin 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 Malik putuan malekan terijual tuh aku selawatan 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 malekat malik Ojo-ojo kan Laluan Pokoknya dong Cak nun kan selawatan Cak nun kan Biasa dengan di Arab Aku kan bang Aku kan malah Cak nun pokoknya ngendel Ketumbar cinten Merica polo Sailan batang Nguan na Kulung Baik Mau dimulai Mas Suni Berarti Mas Suni Biar semangat Kalau diimbuli lagu Mas Suni Gak apa-apa ya Oke mas Dari pertanyaan Yang pertama Tadi dari Mas Nurul Mas Kayak anjing ini kan Kalau dilacak Genre musimnya Saya kan tidak ketemu Dan mungkin juga bakal Tidak akan ketemu Berarti kan Bergerak di alur Atau di luar main stream Nah Kiat apa yang Tadi ditanyakan Supaya Bisa bertahan terus Di jalur musim Yang tidak main stream Tadi itu Kira-kira begitu Pertanyaannya Ya Karena kiai kanjung Itu bukan perabot Mas Kiai kanjung Itu ruang Jadi Kita menang Kalau istilahnya Kita menampung Tidak punya Apa ya Ya Intinya adalah Kianjung itu adalah Ruang Mungkin yang lain bisa menambah Mungkin saya menambahkan Tapi yang dipandangkan Kian apa Kanjung itu Bisa bertahan Tidak Sama dengan Main stream Sebetulnya Dari Kianjung Itu juga Tidak ada tujuan Untuk ini Itu Cuma kita melakukan Apa yang harus kita lakukan Dan mungkin Mas yang menanyakan Yang menanyakan Itu merasakannya Begitu Tetapi Disini Apa yang Kita lakukan Ya kita lakukan Terus Kita lakukan terus Kita jalani Dan 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 kita lakukan Apa yang Yang seharusnya kita lakukan Untuk Masnya mungkin Kok Kiannya apa Ya kita Tidak punya Kian Apa yang kita lakukan Harus kita lakukan Dan itu Moga mas Sisi Moga mas Kian Tidak penting Gini mas Mas Dari Tidak Itu Jawaban yang paling Jadi Kianjung itu Menjadi Sebuah ruang Ini Jeneng ruang Itu Jadi duduk Perabot Situ Perabot Situ Ruang Lu Ruang Itu Kan Isok Diisi Perabot Tapi Perabot Saya Berburu Ruang Supaya Itu Ditotong Nah Kita Jendri 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 Misalnya Paskona Jendri Main Lagu Dandut Kok Jendri Dandut Gue pas Main Jendri 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 Eh Karena Rabot tapi kayak kanjeng harus di jendret no kayak kanjeng jendret setan ini aneh-aneh masih ngoleh ruang menenggu aku sopono ruang setan ini mau terus dan dan satu yang yang mungkin agak sedikit menggelitik saya ya istilahnya Sambian mau Oh iya yang pokoknya tekan dalam main stream sing saja terjadi nah mainstream ini mainstream ishington mainstreamnya siapa karena kayak kanjeng ruang kayak kanjeng punya mainstream sendiri leksan punya nompok ya Ayo melok ikut ada di mainstream mainstream menek diwek maksud mainstream situ dong ketika bicara mainstream berarti media maksud saya omit jadi gini kan kata-kata tadi musik ini kan nanti bisa bisa diimplementasikan kehidupan gitu tau seringkali kita gak pilih itu loh oleh kak podokaruliannya anak saya melihat saya melihat kayak kanjeng itu kan baru masuk bedo ternyata malah nanti bedo gitu gimana cara biar hanya ya itu tadi mas jawabnya enggak maju jadi kita menjadikan kita itu adalah ruang jadi kita bisa menampung siapa saja apa aja bisa ditampung sopo aja bisa ditampung sambil sering baru ketemu kalau Pak Sopo jenderalis apa yang sama? miranto senengannya nembang Jawa jika tidak ada yang ketemu Pak manto dalam kaya ada yang bisa ingin ketemu kapan biar tahu ada penyanyi sopo ya bisa ingin bukan dalam rangka kita mau pinter kita ampuh hebat bukan gitu karena kita bisa berusaha melayani mau jeneng ruangan menampung mungkin pertanyaannya koncok-koncok om koncok-koncok tak wakil-kira umpamanya aku kudusang ngopo ben isong mengisi ruangan itu aku sanggupo begalku apa ngisi ruangan itu kita di ruangan kaya karjeng kuih seumpama itu kalau untuk masuk ke dalam ruangan saya benyakan berarti kan saya menjadi Prabowo saya berarti gue ngomong ke sebagai Prabowo Arap mengisi ruanganmu ini aku gitu harus berbekal apa apa mengisi pojokan apa kiri ini bekal yang masalahnya biar 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 apapun itu apakah menjadi Prabowo tak akan jadi luar Hai jani kuncini adalah kue kudung ketukin gusia Allah lewat salah satunya lewat kanjeng Nabi artinya urrosah di kurang ojo kita tak kita biar dengan dari kita kue ditenani kue arep bermusik kue arep ngecew kuliah nopo kerja masih nganggur masih nganggur arep nganggur sing istiqomah apa terus terus ngecew intok gawian sing pas cocok ngeki apapun itu ketika kia tegui hasilnya adalah jadi kami tidak tidak sengojo sangu kok aku benbito benora kaya mainstream benanti di mainstream bener orang kami tidak sangu gitu-gitu tapi kami kiatnya yuk ini aku nyekl gitar ini karena Allah aku kondungu ini mau misalnya asbunallah dan sepertinya gitu tadi ya aku ngungungu neng caranya nungu olo sing gelar sajadah ono sing siloono sing duduk takyat kebetulan aku nungu nganggur nyangklok gitar ini bedanya kebetulan Pak Levi wajokok ngungu nenganggur nyekli kayu sing ditemek ini ngelogar dengan cara dipukul dan setelahnya dan setelahnya Mbak Nia Mbak Yuli Mas Ima Mas Doli dan setelahnya kita mau ini lewat telat bernyanyi-nyanyi dan setelah itu Hai itu kiatnya awak diweng lakon lemas biasa mau awak diweng panceng kudung lakon ini Hai ya gimana contohnya pun Dungo Oh Nek-Nek mungkin salah si jenis kalau single Oke aku kadang-kadang sering aku disenani kontrol-kontrol ya kan jadi yang lain berku aku kekerepen merem Hai hakin cara kutunya-tunya nganggu merem Oh nasing tanah Mas Yoyo yang berjalan hari ini salah satu keluarganya sakit kelihatannya dan ada urusan lain jadi nggak dateng Dungo nede kuih nyangklong bas nganggu mingameng ngosek ikut bubar ikut bubapoyoh don siap masih siap Dungo nenganggu mingami it kitori kate gitu-bitu tapi kiatnya adalah ya te awak dewe melu gundelan Hai kanjeng Nabi jadi indi ini niat-niatnya opo ketika kita makanya lemas gini gue ngelakonin lakonono goyah masih lain nah lebih kiki kiki kitoropo tujuan bermusik gini asah boswara muradong itu masih ada mungkin ada ada yang menjadi kiate sederhana jani kiate itu kalau bagi kami kiat kami adalah kita kita lakukan art melaku ngelakon-ngelakoni nih niatnya yukimong wajibamong gejoko cara kerjanya keseimbangong kegianto ujuti kaya singgongong ke doni kita menjadi ruang jadi bukan sekedar menjadi merabot sanggung nih niatku mau jadi nek-nek sambil ngelakoni sesuatu nanggungnya tipu menurutku menurutku ya menurutku pribadi ini nenggungu bener-bener nek niatnya mesti dilakonin Hai Nenek ono wong niat kok orang kelakon orang dilakon ku jenis yang nanggung Hai suruh niat ini niatnya mesti dilakonin wong nyolong menanggunginya kok niat menurutku gitu nih orang kelakon orang dilakonin mesti sangat-sangat mungkin itu 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 mengunik belum puas WNR dunia masa main pengen jadi ruang apa-apa rapor jadi ruang kita kasih tepuk tangan dulu ya Oke mungkin ada posisi ini jengan pengen jadi pemusik atau kepingin memperluas memaknai ini menjadi luas dari kehidupan memaknainya lebih luas dari kehidupan atau hanya sekedar gaya anjing memaknainya lebih luas dari musik Oke seneng-seneng sini berdiri minggu-seneng di tinggal gunceng wong pancamu segunceng ini wong pancamu segunceng ini wong pancamu wong pancamu ke dua adalah orang nyangan-nyangan berbarengan Haru di luar dirimu ya jadi kia tewi kuih persiapan komunal tapi kalau perancamu ah kami juga seperti itu Hai Tom webula wayo salib unangnya wes dicekal Mas Bayu teman-teman bilang ke Mas Ari gitu Oh ya ya weh Nengko pas tak wiki perbayu pindah kendang pas hari biulanya orang begitu orang begitu dominan bisa diganti Mas Bobi taruh sarong tadi Mas Ari tulung pindah ngisi guna kuihono kesepakatan-kesepakatan pribadi adalah Mas Ari kubu ngerti struktur gunang caranya mainkan kuih oratat screen ini nganggup ngerti orang munik wisano pribadi nih Mas Ari salu bebarengan e-sangu komunalnya adalah Oh bagian patik bagian ini aku kudung biula suara iki aku baru ikutul pindah gunang merga Mas Bayu pindah penting-pindah itu itu anu aja jadi kiatu rasuah daki-daki kiatu ngobain sama nambahin dikit mungkin salah satunya adalah siap mental maksudnya kita siap menghadapi sesuatu yang di luar dugaan kita ketika kita sampai ke medan perangnya contoh konkretnya adalah tadi Hai persiapan saya berada ke sini adalah nyanyi we jebul Mas Joyo tidak bisa hadir jadi saya harus men-switch itu menyiapkan mental saya untuk ganti Mas Joyo main bus begitu juga yang lainnya seperti Mas Bayu Mas Cijit itu juga kita kita juga punya awal kesiapan tempur itu tadi kita enggak ngerti apa yang terjadi di medan perang tapi di luar itu semuanya sebetulnya saya itu menyadari bahwa Mas Mas ini adik-adik ini adalah generasi baru jadi generasi yang seusia anak saya ya itu sesuatu yang mungkin kaget persiapannya biar itu pandangannya pasti seperti seperti kalau mau ada pentas konser yang besar yang bersiapkan gini tapi 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 enggak kami ini sudah berproses suwe Westpeng Patanewu 16 kali tapi pentas ini ya otomatis sebetulnya kami tidak memadang itu megah itu yang menganggap ada ada wis petas-petas otomatis roso itu sudah terjaga mulanya itu benar sekali kuncinya yang yang tadi itu berhenti tersebut mergoboh ini semuanya sambung merasa inilah yang membuat mungkin yang anda anggap sebagai megah itu sambung merasaan kami sehingga kami harus tahu diri sangung ini sangung ini sangung ini sangung ini tapi saya memaklumi jaman sekarang apabila merasa sesuatu yang mungkin menghubung persiapannya berdaki-daki berpilang miliar seperti itu penegasan yang cukup ampuh jadi teman-teman sekalian kata kunci pada malam hari ini ya saya ingatkan supaya kita tidak lupa salah satunya kan satu ngolah roso seperti yang disampaikan Mas Doni kemudian ngomong roso nyambung roso seperti yang dibutuhkan Pak Nevi supaya antar satu orang dengan orang lain itu terjalin rasanya wiji kira-kira begitu ya Mas digit ya oke kemudian pertanyaan yang ketiga dari Mojokerto Mas Khafabihi ini terkait dengan Syair Bapowo malam Jumat ya oh tadi udah mungkin bahkan bisa menjelaskan kalau yang lagu tentang nih Syair malam Jumatiku mungkin kaya-kaya bisa ceritanya oke monggo kalau jauh lagi sakitik ulo ghe kalau jajawin jajawin jainul aku ikau coba cerita lalu ikau siit siiii jenggak ngantuk eh kabewong ngantuk ya kik siit 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 Coba sih ma sehingga lo lulu locm iorah o bah nih dan nih bu chap gole gole ape Wilau ke hmm dan sewa ini temen lho ya pun buyon nih kalau gue reng-reng terus nulis ngarang dada nah ini tujuannya golek apa yang di youtube nanti gue gak golek neng golek pengkerengan, tukaran apa yang tau buatan nanti gue masa ini nih nih lo gue ngarang ngeten niki mulai bengi iki lo gak tiru gak no iya nul ini lo are are i rewel mulai bengi iki ngajine ditekuni masuk 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 bengi tuli main game game sing reno reni sebab saiki akeh tuli sampai bengi bengi selamat ing akhirat nanti iya masuk maksudku lo ngeten enten hubungannya kalian sabun malam jumat wah pak iya iya ini kundang udah dateng murite santrine ini 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 malam jumat timbangannya awak mau dulinan dulinan hp dulinan game-game yang gak bener laiku diudan deni almarhum kondorten oma dan ini lini sammen pas main game 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 terus pun di moden berbes mili game nah timbangannya ngoten panjangnya ngani kicewut di santrine dongah dongah jay dongah jayasin dongah jay dongah nai almarhum almarhum neng menurut kalo ngatan terus mudi neng kirang langkungnya mange mbah nun ingang sakit aduh dari segi hukum fikirnya neng menurut kalo niku masalah yang penting ditambal saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditirukan sih jendol sehingga saya diinginkan ayo ditirukan siapa bisa siapa sih siapa sih siapa siapa sih siapa mas jenalisa mas ayo coba ayo ayo mas ayo mas coba diiringi coba ayo 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 nih mbak julie ayo yu ayo 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 mauh ayo malam ayo ayo nge dogs ayo 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 orang itu Bancur Bali berpasmilih pahalinan kukuran maku tangan ditangisah oliwasan Mereka sembunyek waktu terima walau berpanda hai 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 terkejut temenan geram tanah turun ku kowe rapida karumangan tinggalan lawan aku bisa balileng alam tona agama rin kasi tunyok kuseng isi haro saling 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 ma합니다 hoa harap langsung-langsung pertanyaan selanjutnya sudah, sudah tadi ya oh iya iya saya butuh mas jijik di sini sebenarnya kenapa dalam beberapa waktu terakhir ini kita sering dolanan sebenarnya jawabannya sudah ada di pak nevi itu yang memanah itu sebenarnya jawabannya di zombie ya biar kelihatan jawabannya di bagian mana itu yang mana itu oh nyinau barang singli selawas karena abis tingu koco supaya tingu ke depannya bisa menjadi sesuatu yang lebih baru baru generasi baru generasi baru ya mencintai koduk koduk apa 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 ini salah sejenin contoh jadi meskipun ya kadang-kadang mengambil trapsilo aturan subosito kadang-kadang ada orang yang tidak terima kadang-kadang memang harus ada makanya Joko tadi ngomong namanya ada tawar menawar kadang-kadang dialektika apa komunikasi itu itu bukan masalah-masalah seperti itu tadi ya tapi kita tetap ada progresi ada prosesnya ada dinamikannya termasuk itu mas nevi yang ingin harus menemukan itu karena apa yang kamu lakukan dan kita lakukan oh iya karena kita sebelumnya adalah dolanan nah yang tadi masalah kenapa kok sekarang ini sering nganggai dolanan kenapa istilah apa untuk kenapa kok kok memakai dolanan apa istilahnya apa tadi menyampaikan sesuatu dengan lewat dolanan karena gini kalau dari otak saya itu ada dua versi yang versinya kita kayak kandung bahanun bahwa dolanan ini tinggalan ini jaman biaya itu itu tapi ternyata disitu menyimpan banyak hal yang ternyata bisa dikocok 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 ada pesan-pesan ada pesan-pesan yang ditinggalkan di dalam lagu dolanan kenapa lagu dolanan karena lebih mudah untuk diingat lebih bampang untuk ditirukan daripada kuliah matematika lagu dolanan tanpa lalu katak lalu ataupun buka catatan dengan catatan ternyata tapi lewat dolanan anak itu ada ternyata terbukti efektif terbukti efektif contohnya kayak gini mungkin kalau lagu cuble 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 mungkin kita mau selama ini memaknanya hanya tulangan biasa Yes Allah kono-kono-kono ini gacau gacau terus di di tempat mana yang mendelikan mendelikan kita selama ini taunya baru sebatas itu tapi ternyata ternyata lagu itu lagunya sendiri itu juga punya arti yang artinya adalah masih yang intinya adalah kebahagiaan manusia itu ini bergabung ngangil-ngangil tadi ini versiku cubra suengi sederhana cubra sueng-sueng sueng-suengnya di gelentir sueng ini apa Bu? perhiasan-perhiasan perhiasan tadi harta-harta kita tuh punya banyak harta aku ngomong ke Indonesia supra sueng suengi suengnya di gelentir itu gelentir itu gelarakan biaya nanti kekayaannya dulu saya Soko Sabang sampai Moroke ini lor tidurnya berapa ini lor tidurnya ini lor tidurnya ini lor tidurnya ini lor tidurnya apa aku lor tidurnya ini lor tidurnya ini sepokan dari barat ke timur selatan ke utara itu kekayaan lor tidurnya itu tersebar kemana-mana coba sueng suengnya di gelentir mambu ketundung gudel gudel itu anaknya kebu 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 iku reakku penggeratku kuyowong bule kuyowong barat kuyowong anu jadi ternyata si harta-harta Indonesia itu mambu ketundung gudel jadi ini diambu diwes 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 忙 ulis ini kita sempasih silahkan makanya bangun karena langsung udah tegaknya itu bukuk pach..... tu merek pikir tegotana keliatan utrointa, impati, step siah ada syaratnya banyaga Rindisi bagian 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 tentang kesejahteraan rakyat ya wane wes junggi wakul diamana ikon gokesejahteraan rakyat isi gembelengan wakuling limpang segone bisa latar baik saya disingkatkan mililah ternyata mampu ketundung gudel Pak mpong lera lirik acarane carani supaya niso juga harta-harta ada di Indonesia itu wong jokowi dawe ngomongi ngomongi gua gua ah buju iya nenen hai 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 sebenarnya intinya adalah gampang ke nompok katakanlah kita sebut pelajaran atau pesan atau apa itu kan biasanya kan hanya lewat telinga saya ngomong semua teman-teman mendengarkan satu cara ya satu cara kemudian juga ada peragaan peragaan misalnya coba Mas yang tanya tadi siapa yang tanya Sambian sini Sambian dihadap sana sekarang satu dulu satu dulu satu dulu aja nggak usah pake mic nggak usah pake mic Sambian ingin memuaskan akan saya perintah untuk memperagakan dengan tubuh Sambian Oke nanti biar pesan itu sampai atau enggak ya nanti kalau dibaca Oke saya akan perintah jadilah sebuah pohon stop Oke saya ingin tanya Mas ini kira-kira pohon apa kaktus kaktus ada tiga penopo ya tafsir beringin kaktus temangi ini pohon ini pohon mangga pohon mangga berarti apa pesan yang disampaikan lewat tubuh lewat peragaan itu belum sampai kalau pohon beringin mestinya seperti apa bentuknya misalnya kalau beringin ini ini agak terbaca ini daulia yang rimbun ini tubuhnya jadi ada yang lewat telinga sebenarnya kita sedang mencari supaya gampang jadi uretki supaya gampang nombok pelajaran jadi ada lewat telinga kemudian ada peragaan ada lagu cuplak cuplak suweng itu nyantol lewat gampang gundol gundol pacul cel itu kalau dengan lagu lewat apa itu disamping dengan lagu dengan itu kemudian juga dengan misalnya lepetan lepetan itu kerjasama itu dengan lepetan itu ngakoni lebih ke prakteknya berarti aja ya jadi kalau temen-temen lompok pelajaran kanti ngakoni dewe itu akan lebih nanjem luwe 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 apa ya luwe nancep ini saya minta ngakoni kayak di permainan dilepetan itu jadi semua dari ini pertanyaan tadi sebenarnya kita selalu mencari untuk supaya gampang dinompo rasa kangelang saya kira tambahan saya sepertinya berarti ya motor suwet Pak Jokowi ilmu iku kelakonnya kanti laku nah gue mau nih orang kabel lagu anak-anak kio hape wah kok iso ngomong-ngomong ngajari kurang-ngajar juga iso abegi harus ditoto bencuma ya ada yang mana kata-ngomong pada hari Minggu ku turut ayang ke kota naik di rumah istimewaku duduk di muka yang kan jadi kurang-ngajar tadi ini 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 lalu saya belajaran ya mas saya kita tadi ini lagi ketika dikandang nah itu Mbah Nun di jenengnya bisa buntut Oh no sesuatu masalah gua koe perungu koe delok juga minta petrog singkwe seneng drop opposing topkwesong memahami tok tak pahami juga minta petok wising tok siar kenang wong wujudnya gua ngomong aku raya rusak sepulnya canggam rusak hidurung rampung lagu nih pada hari minggu di muka disamping Pakku serius ini disamping modemuka lagu ini ngulukui tulung tok pahami kabih tekan rampung tadi Ojo tak ketok-ketok diketak-ketok itu jatuh lebih YouTube wikoyo so buntung bisa marai orang-orang jadi rampung nolak ini Ojo seneng ngetok-ngetok itu selesai tak bas sampai ngomong muka ngetak urus tekan sesu kira-kira besok belut resok soalnya aneh gue mengenai contoh-ngomong aku yono contoh anak-anak ini singan gue biasanya wong Surabaya boleh-boleh oke kalau boleh makyah orang mungkin gue boleh makyah kita bisa sadari muka ketawa seramai lagu ini semenjak itu naik kereta api tutut siapa ndak turut ke Bandung Surabaya bolehlah naik dengan percuma lah gratisan menek lukur rumah sana rumah sana rumah sana rumah sana rumah sana gratis bonek katanya naik dengan percuma kecocok padahal ngamak sama anak anak ini ya oh oke saya ngapri sama coba Oh no sepuluh sepenuhnya kutubuntang boleh kayak gregor eh 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 lagu mau aku saya juga lagu yang bingung lagu pelangi 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 alangkain merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan eh pelangi pelangi ciptaan yang lukis agung inspirasinya sekotuh hari ngomong-ngomong dicontoh tatuannya rodo gena suaranya tapi wih tapi lukisnya si agung menginspirasi ini soko Tuhan ono ye jawabannya sesuai menengah orang-orang takon jawabannya naik-naik ke puncak gunung naik-naik ke puncak gunung sekali kiri-kanan kulihat saja banyak pohon cemara wih selesai terus kita pedut bingung anak-anak kuat naik-naik ke puncak gunung di sini kuat anaknya soko ini yuk ini yuk wih sehingga wai lagu kuih biar no main yang dua gunung tapi ketika gue anak-anak ini masih dua gunung di gunung tinggi kutamu ayo maksudnya seru-seru dari waktunya setengah jam baru kemudian kita akan akhiri karena sekarang subuh itu jam 4 kurang ya 4 kurang 15 menit monggo yang menjamin saya kira sudah mendengarkan banyak hal tadi tinggal sekarang diterjemahkan bahasa makdulunya bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya saya kena datang terlambat masih sehat dibanding pertama ini pak masalah malam jumat ini perlu jawaban mudah-mudahan mas Zenul disana mendengar lagunya gimana saban malam jumat oke oke itu perkara goib perkara goib yang yang memang informasinya harus informasi dari orang yang tahu perkara goib nah itu kalau ditanya dasarnya itu memang ada dalam kitab arug jadi teman-teman bisa siapa yang ditanya jadi kalau sampai bisa bahasa Arab beli kitab arug ibnu Qayyim al-Jawziyah disana ibnu Qayyim al-Jawziyah menyatakan bahwa ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ahli kubur itu memang kalau malam jumat pulang pulang ke rumah kenapa kok malam jumat karena mulianya malam malam jumat maka disitu ibnu Qayyim menyatakan kalau malam minggu kalau malam minggu sampai nggak ada di rumah soalnya maka malam jumat kan biasa nggak ada janjian kemana-mana jadi di kitab arug dijelaskan bahwa apa arug itu arwahnya ahli kubur itu pulang ke rumah pada malam malam jumat maka sampai kalau malam jumat nggak usah siarah kubur tunggu di rumahnya kalau mau sejarah kubur malam 1 iya kan terkadang orang kan malah sejarah kubur malam malam jumat kalau malam jumat ahli kubur nah nggak ketemu jadi saliban jadi mereka mau pulang ke rumahnya sampai malam datang nggak kekuburannya atau sampai mendahului kalau mau sejarah kamis sore jangan malamnya biar peduh gitu jadi sampai menjemput terus bah yuk pulang ke rumah nah itu jadi jangan malamnya so sorry nah kata yaibna kajim dalam kitab arug itu ketika mereka pulang itu sebetulnya mereka tuh waro-waro apa waro-waro itu iya memanggil-manggil hei kalau anaknya masih ada ya anakku kalau istrinya masih ada hei istriku hei anak-anak betuku jangan kalian dipermainkan oleh dunia sebaik mana saya dulu pernah dipermainkan oleh dunia saya sudah tahu bedanya dunia dan kubur jadi mereka begitu dan itu semua yang hidup itu mendengar kata ibn kajim kecuali manusia yang tidak mendengar jadi manusia paling terbatas dibandingkan yang lain maka sampai kalau malam jupan kalau punya burung perhatikan burungnya bukan burung yang itu bahaya pak nifi kalau nyebut burung ada pak nifi jangan maaf pak nifi ya karena burungnya pak nifi sedang ganggur itu mas pro biar awet moda diajak guru perhatikan sampai harus peka kalau malam Jumat perhatikan apa yang terjadi di rumah Sampian jangan hanya tanya hadisnya terus sewaktu-waktu lihat apa yang terjadi di malam Jumat rasa-rasa di rosok-rosok kalau ada jangkrik, lihat jangkriknya ada burung, ayam mendingan jadi ahli kubur itu pulang dan apa? bengok-bengok hei anak-anakku, hei istriku jangan dipermainkan oleh dunia aku dulu setengah aku telah dipermainkan aku sekarang menyesal aku dulu mencari harta, mencari jabatan dari semuanya dan ternyata kan ujung-ujung tak tinggalkan untuk awak maka kamu semua jangan tertipu itu kata Ibnu dalam kitabnya misalkan perdata atau tidak dirasa-rasa tapi itu kan saya kira betul dia menyampaikan beberapa riwayat kesaksian-kesaksian berapa orang itu ya, itu saya kira ya tapi ya itu lah, lihatlah alam-alam nah maka termasuk maka kita itu kalau ada ketel katel, katel tau katel katel, katel itu apa? keranda kalau sampai tahu keranda malam juga sampai perhatikan keranda ada apa dengan keranda akan ada gerakan-gerakan yang kita saksikan di malam Jumat kecuali kalau sedang dipakai ada gerakan jadi katel itu berbicara hai manusia ini doaku anal muhayya untur ilaya biaklik lihatlah aku dengan akarmu kata keranda itu anal muhayya linaklik aku ini yang disiapkan untuk gawa awak mu'udwin untuk apa? membawa dirimu kata keranda aku inilah tempat aku inilah ranjangnya kematian kamsa romisli bimislik sudah banyak orang yang apa? aku gotong seperti awak mu'udwin begitu itu keranda akan berbicara itu di malam Jum di malam Jumat oke gitu ya lagunya sudah dilakukan tadi oke selanjutnya usia urusan-urusan kematian usia minum dulu jadi kalau siaruh kubur kami sudah bisa pulang bersama-sama selanjutnya tadi saya menyampaikan sedikit apa ya yang disampaikan oleh tak pu'ad tentang takwa takwa bukan kalau bukan ke tagusdur kalau ke tagusdur takwa itu takut sama yang tua yang tua dulu di Medura itu ada kiai almarhum kiamit amin imron ayahnya kiai amin yang sekarang mondok disuka miskin dulu ayahnya namanya kiamin imron gojekan sama kusdur dulu kusdur ini takwa katanya kiamin imron apa maksudnya takut sama orang yang tua ya gak bisa orang saya hanya satu gak ada yang tua yang muda muda terus itu takwa versi usdur nah takwa itu begini ya bahanun itu sudah kan tadi jawabat menyatakan orang kalau bertakwa kepada Allah apa saja tadi Allah akan memberi jalan keluar dari persoalannya ini penting kita kita upayakan terus yang kedua yang tanpa diguga terus siapa kita kepada Allah akan urusannya akan dimudahkan dan selesnya bahanun itu kan sering mengatakan begini manusia itu ada tiga level satu level benar salah jadi manusia yang dalam hidup itu pertimbangannya ini benar atau atau salah dan ini manusia pada level paling rendah dan ini sekarang yang sedang sedang secara umum menggejala itu maka sekarang orang itu kan golek beneran golek benari dewi selalu golek benar untuk memastikan bahwa dirinya itu benar ini sekarang perdebatan yang terjadi itu kan semuanya bagaimana kalau perbuatan itu terjadi itu sampai ada uang yang menyalah ke dan dibela jangan sampai salah ditarikan berbagai alasan dan itu berada pada level paling paling rendah nah diatasnya menurut beliau itu adalah kebaikan 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 jadi manusia yang tidak hanya benar tapi bah baik itu kan sudah tahu bedanya benar dan baik gitu ya jadi begini loh contohnya kalau sampai punya bapak Paijo gitu ya terus sampai pagi-pagi jalur duit Jo jalur duit itu benar karena namanya memang Paijo tapi tidak baik tidak baik masa bapaknya Jo Jo di WA duit ini benar kan gak ada yang salah orang namanya memang Paijo tapi kalau Paijo disebut Mat nah itu baru itu itu salah jadi tidak ada yang benar tapi bah baik nah menurut beliau yang paling tinggi kan yang berada pada level mulia nah mulia ini level ketakwaan nah kemuliaan itu bisa pada level kebenaran bisa pada level kebaikan gimana begini loh maksudnya orang bertakwa itu orang yang misalnya berbuat benar gitu ya itu motivasinya itu mencari kemuliaan dihadapan Allah itu namanya orang bertakwa sampeyan benar tapi supaya ditoblos itu ya tidak takwa gitu loh ngerti orang ngerti orang jadi sampeyan naik pit motor nganggu helm ben orang di tilang polisi tidak takwa itu namanya ya benar tapi tidak takwa tapi sampeyan naik motor nganggu helm kenapa aku nganggu helm dan orang teluk maksiat wah nah itu itu takwa sampeyan jadi mencari kemuliaan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu sampe nganggu kacamoto irong sing tebel gitu ya itu namanya orang orang bertakwa jadi benar itu bisa karena dorongannya untuk mencari kemuliaan dihadapan Allah itulah orang bertakwa berbuat baik karena untuk mencari kemuliaan dihadapan Allah itulah orang yang bertakwa melakukan apapun kalau tujuannya untuk mencari kemuliaan dihadapan Allah itu namanya orang yang bertakwa makanya kalau bisa hidup itu seperti itu kalau sampeyan jadi gak sulit-sulit amat sebenarnya bertakwa juga sulit-sulit amat pokoknya sampeyan itu ojo sampe hina dihadapan Allah gak apa-apa menurut orang oke salah sing penting akura hina dihadapan Allah itu orang bertakwa seorang sufi pernah melakukan itu imam jenit al-baghdaji jadi beliau kesohor wali maka dianggung-anggungkan suatu saat ada wanita mandi di pinggir kami kan dilepas bajunya oleh imam jenit sarungnya yang ditaruh di pinggir itu dibawa lari jawab Pak Sobe akhirnya dikejar sarung saya sarung saya akhirnya yang terjadi imam jenit kesor imam jenit cucuk wali imam jenit uang sarung masa sarungnya dibawa lari imam jenit melakukan itu karena untuk menjadi kemuliaan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ben orang dimuliakan manusia karena khawatir kalau dimuliakan manusia itu menyaingi Allah alat agung-agung kan kau yang kusti Allah gak mau salai kalau calon presiden gak mau salai salah kutu ditafsiri benar oh yang gak punya salai dianggap salah dianggap salah saya sampean ini ini kan dianggap hina oleh orang-orang tertentu kalau saya gak memuliakan masjidani saya donita tuan itu gak apa-apa biar hina dihadapan manusia dan mulia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya nah jadi orang itu orang bertakwa itu tidak mencari kemuliaan dihadapan manusia seandainya dimuliakan manusia dia itu sedih dan susah karena orang bertakwa itu yang dicari adalah kemuliaan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena yang berfirman in akramakum inda allahi yang paling mulia diantara kalian semua dihadapan Allah yang paling bertakwa jadi orang bertakwa itu orang yang selalu bagaimana jangan sampai hina dihadapan Allah masalah hina dihadapan manusia gak apa-apa hidup tidak mencari dibenar-benarkan orang gitu ya hidup gak mencari pengakuan-pengakuan untuk dikatakan benar oleh sesama orang orang ngakuni benar rap sak karpi ngakuni salah sak karpi itu orang bertakwa kepada Allah nah orang gak apa gak mengharap api dihadapan manusia gitu ya masalah oleh manusia ada agap api atau orang sak karpi gitu ya yang penting sampai orang api dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah itulah orang bertakwa nah jadi sampai kita semua kalau punya hati seperti itu gitu loh itu bertakwa berarti dan pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari semua persoalannya dan Allah akan memberi rizki yang tak disangka-sangka dan Allah akan memudahkan urusannya itu saja kuncinya ya pokoknya yang ada dalam hati ya Pak odok sampai awak kuegu hina dihadapan Allah jangan kok yang dicari terus mulia dihadapan manusia terus jangan itu gak usah dicari tapi jangan sampai hina dihadapan Allah terhadap mana kalau si Abdul Qadir Jalan itu nasihatnya akan begini kun inden inden airon nas ayo berusahalah dihadapan Allah kamu seapi-api tapi dihadapan Allah bukan dihadapan siapa-siapa terus wakun inden nafsi seronnas kamu itu kalau menurut dirimu harus merasa yang paling buruk merasa paling buruk maka sampai kalau dihina orang gak merasa terhina pancen ino sampai dilecehkan orang gak merasa dilecehkan pancen aku pantas dilecehkan gitu ya sampai dipisuni orang gak apa-apa aku pantas dilecehkan di pisau nih bener ya wos pokoknya rendah-rendahnya ngakulah dihadapan dirimu orang yang paling buruk wos aku seburuk-buruk kan pernah dengar cerita apa itu penasantri dites oleh oleh kiainya ini hadisantri santri santri ngaku saya termasuk yang tidak merayakan hari santri kenapa? karena saya santri kalau saya merayakan hari santri aku merayakan diriku sendiri aku umum maka aku gak merayakan terus terang saya diundang hari santri gak datang tapi sopoh wani bilang aku tutup santri tak antoni besok tanggal 28 terpaksa saya merayakan hari santri terpaksa 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 karena karena alumni derul ulung derul ulung sini loh terjoso itu mau mengadakan perayaan hari santri di depan saya saya terpaksa ya karena tamu ya tak terima kalau saya tidak merayakan kenapa aku menyenjung aku menyenjung aku izin izin tapi ini pendapat saya kalau yang lain ya terserah gak usah ikhmilu aku saya tidak merayakan terus terang nah karena saya ingat apa kata-kata si abdul kata-kata jelani ayo kamu jadilah yang terburuk menurut dirimu ya oke jadi tetap ngaku gendol di hadapan dirimu gitu ya yang penting kan ngaku api gitu ya itu itu menurut si abdul kata jelani yang kedua dan jadilah kamu itu kalau di hadapan manusia yang lain podo 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 lu 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 gitu ya podo jadi gak ingin diistimewakan gak ingin dilebih-lebihkan gitu ya nah sekarang persoalan persoalan kita itu kan begitu persoalannya sekarang orang selalu merasa lebih baik dari orang gitu ya terus orang lain itu lebih elek itu yang sedang terjadi sekarang maka harus dirinya itu harus agung harus top orang lain elek jadi gak ada orang yang memuja orang lain sekarang yang ada memuja dirinya sendiri ayo kita ke orang lain kita puja diri sendiri kita maki-maki gak apa-apa panceng orang kurang ngajar orang rasopan orang ahli maksiat gak apa-apa tapi orang lia orang ngapi gitu jadi sampai kalau jadi orang enku ngapi orang orang muhammadiyah orang muhammadiyah itu wahhabib orang FBI wahhabib pembela islam gitu iya bangga kalau sampai orang muhammadiyah juga berikut orang enku itu wahhabib tahlilan yasinan terawihnya 23 aku orang muhammadiyah orang yasinan nah tahlilan terawih tahun 11 berarti orang enku lebih hapib ketimbang aku gitu kan hapib apa gak kalau sampai jadi FBI juga begitu orang enku itu hapib ketimbang aku ini nah enku FBI begitu orang FBI itu hapib orang FBI itu wani memperintas maksiat wani swiping ketimbang aku seorang wani obopo nah harus seperti itu gak kalau seperti itu itu namanya orang menjadi kemuliaan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan menjadi kemuliaan dihadapan dirinya atau menjadi kemuliaan dihadapan sesama manusia untuk apa kemuliaan dihadapan sesama manusia yang kita cari-cari gak perlu masalah ada orang memuliakan itu kita harus waspada bukan walau apa itu itu kita itu kita awas nah ini saya hanya menyampaikan menambah masalah bertakwa jadi orang bertakwa itu apa intinya tadi orang yang selalu orang yang selalu mencari kemuliaan dihadapan orang bertakwa itu orang yang pikirannya itu sampai hina dihadapan Allah subhanahu itulah orang orang bertakwa dihadapan manusia itu nomor sekian gak dibikin bahkan kalau menurut siap terjelani jadilah orang yang paling buruk menurut dirimu dan kalau dihadapan manusia jadilah podo garu dihadapan mudah-mudahan manfaat kurang lebih nya mohon maaf Assalamualaikum orang subhanahu berkenankan saya lalu nutup-nutup lopan yang masih tersisa dari beberapa banyak jawaban workshop menurut saya tapi gak apa-apa pokoknya mudah-mudahan menjadi perutapan yang pertama imam cinyat alpaktadir dia cacetiru gue kan gue gilong dilekalin dilek 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 terus pakaiannya kau singkirin aku sopoh itu cemik cokok taruh anak-anak itu anak-anak 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 pakaiannya cok sambir aku cok lomu samir dalam mereka mencari kemuliaan daripada Allah jadi itu benar yang dia mohon Pak Muzamir cuman tetep output sosialnya harus bijaksana saat ini kita terus menulis FPI HTI di kampung itu tetep harus bijaksana yang paling api itu kita merasa bulu dan selalu berkutu pada orang lain tapi ngomong takat ngomong itu lebih api meneng soalnya saat ini kita tidak bisa diomong apa ini ngomong elek salah ngomong api salah jadi tetap benar baik dan ujungnya adalah bijaksana yang pertama yang kedua soal pesat malam jumlah sekarang gini ini ini kadang dikermus tapi janggelan kecapi iya jadi kita itu harus benar cara melakukan sesuatu misalnya sabun malam jumlah teks teks itu di dalam kehidupan ada beberapa macam satu berman Allah nomor dua hadis sosial nomor tiga karya-karya ilmu baik ulama maupun ilmu ilmu nomor dapat karya sastra karya sastra luas sekali termasuk dongeng termasuk segala macam saya aku tahu sabun malam jumat itu sabun malam jumat itu firman itu hadis karya rimia itu sastra sastra dihadapi ke VK tersenyum ketika Tuhan tersenyum terjeblah terjeblalah pasundan dirapat modem mana ini ayatnya ini kapan kristian semis mana caranya meneng ayat di penuh terus khairil anwar aku ini binatang jalan putrinya tekan sastra jangan diperlakukan sebagai karya ilmu sastra nomor 1 bukan kebenaran dia itu ilmu hikmah bukan ilmu ilmu hak ada ilmu hikmah ada ilmu hak ada ilmu khair atau ilmu bil khusus sabon malam semua kalau misalnya gak sabon malam rebuh gak masalah aku ngeluk pas rebuh diayatnya aku ngeluk di sampai ngasih ngeluk pijak sampai ya nah yuk jadi kami bikin kami bikin semua orang kok gak efekt misalnya aku ngelihat ratusan jilbab kalau waktu itu gak 10 aku ngomong satu pemangsuan data nguluk ya wah ribuan jilbab tidak jutaan jilbab berjuta juta jilbab menghampar di lautan hingga ke cakrawala ketika ngapus ya apa ini jilbab pandu segura semang sampai cakrawala apa ojok nek langan ojek teori wedo wedo teori wadu wadu teori LGBT langsung hem kongkrong kondolok pedos nganggup teori manuk ya pas di lok manuk nganggup teori gajah kok cilik kan jah manuk pak islam datang hanya dimensifikinya ke anda akhirnya anda tidak punya kepekaan roso roso islam kanduwe ilmu islam kanduwe wis bareng dati wikik tok singkang duwe ilmu islam kanduwe roso islam kanduwe ilmu takwa kanduwe ikhlasnya apa kakrup ya estetika tidak ada disangkanya kalau estetika itu tidak ada hubungannya sama agama sahir itu bahkan ada yang bilang silik mana ada ayat Quran yang tidak sastra Hai ini ayat Quran sehingga sastra sangat tinggi sastranya Al-Quran kembangannya surat Ar-Rahman tuh kakbek kok jadi kakbek Hai uskul wallowahad allahu somat lam jali tolam yulat walaimaklu kuwanahad itu sastra rek terus gak mungkin karugus jala tiga ikhul wallowahad allahul kohir gak cocok hai 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 itu sastra melalui ojo-ojo menemenlah kanku kodok gremur ngorong dedeng ngorong bawah sendunya gak koyak sendek utak mudok macem-macem dan kita harus khusus nonton pada yang lain gitu loh malam Jumat ya mau ngorong malam rebuh ya nggak apa-apa jadi itu saat itu puisi sama dengan buddha semua puisi jangan dicari VK nya abur tak buahnya lho kalau mau dicari gituan burda ke albarjanji ke semua buahnya kalau mau digituin salah kate Hai sing didelok kalau sastra itu ilmu hikmah gundul pacul nanti orang-orang tahu kalau wakul ngelintang itu tidak ada orang-orang segera jadi salah kata tahu-kata lho nama ikan gundul pacul terus ini dari mana sumbernya dimana peristiwanya wakul ngelintang ngelintang itu menghadapinya dengan ilmu hikmah jadi soal malam Jumatans makar pemes itu kondikus yang sergeng-kondong anak almarhum dan malam jurnal waktu dalam kemb perquè jago tgak kok jurnal no yang waladin solehgin Dija tahu itu tuh bahwa ilustrasi Uwara malam Jumat muli nanti bulan itu umat tambah-adar ini dok berpencil million lagi terus berpes milik Oh jenazah kok berpes miliknya buktikan secara fisikal ya padahal meskipun tidak ada sumber dari aluh tadi tetap enggak ada masalah menurut saya bukanlah hutan hanya kolam susu ini maksudnya susu cair tambah lembuk-lembuk jadi siapa yang lakukan yang mana ya wes ngerti ya Ocak Ocak kita kok ngomong-ngomong itu sesuai lucu ngapain orang susu tidak jelas fisik orang susu cair orang sing ngomong-ngomong sing dimasukin akhirnya dimulakan ngomong-ngomong kosongnya saya menciptakan masyarakat susu apa itu oke ya jadi gitu ya masih sembilan beran-beran anda paham terus ini tadi yang yang kiai kanjengnya soal mainstream tadi ya aku senang kiai kanjeng bergembira dan mencoba menjelaskan macam-macam sampai kehilangan inti nih jadi ngini rek kiai kanjeng itu bukan niatnya gak ada tipe musik cici dan pementasan kiai kanjeng itu bukan pertunjukan peristiwa ini jalan ya nekon disewa jarum 76 tak bentul tak perusahaan nopo-perusahaan nopo pentas kesenian itu namanya pertunjukan kiai kanjeng pernah pertunjukan ya di Napoli di Roma di Inggris di banyak kota di 6 provinsi itu pertunjukan di luar negeri kita rata-rata pertunjukan tapi kalau di Indonesia kiai kanjeng itu bukan pertunjukan kecuali pas membuka festival jazz di Senayan kiai kanjeng pernah juga di Jakarta Fair kilingan ya kita membuka festival jazz yang buka kiai kanjeng sehingga kiai kanjeng dari wartawan pindah profesi dari solawat ke jazz dari pemakan soto menjadi pemakan soto pindah profesi dari pengisim dodok menjadi pengisim dodok pindah profesi tidak apa-apa seorang pengisim dodok tidak usah jadi pengisim dodok tidak seorang pengisim dodok tidak ada peristiwanya tidak usah identitasnya apa sih aku gelem nuruti pengajian dari aku saya ke Ustadz kok identitas ya kok identitas terus pikirannya itu material identitas itu kan materialistik dan pikirannya itu jasad dia semua se-indonesia se-indonesia bahkan nah kiai kanjeng itu tidak pernah pertunjukan yang mau bengi ini gersih inginan ini ingin di boyolali kali umu dan seterusnya sebelumnya di amikom sebelumnya lagi di godean itu bukan pertunjukan yang dilakukan kiai kanjeng itu pelayanan jadi hadirnya kiai kanjeng itu hadir pelayanan tanda salah satu salah satu tandanya adalah yang mengundang kiai kanjeng itu hanya rakyat biasa paling 5% sehingga undang birokrasi ya buat ya undang tidak banyak dan tidak ada sponsornya ya ya gak apa sih sponsor karena yang undang rakyat dan kayaknya satu-satunya grup musik di dunia yang diundang rakyat itu hanya kiai kanjeng di dunia sop semua grup yang lain yang undang kan I.O perusahaan perusahaan atau birokrasi atau lembaga-lembaga kiai kanjeng-kiai kanjeng undang 70% rakyat asli kaya mabingi banyak orang sunatan di inggrisik mak sunat si jenis apa alvin ini maka sunatan mabingi anak rondo ayu lunggung takut lunggung kini gak gilum takut lunggung di wabu kalau itu lunggung kini kan soporo hambunya lunggung kalau duduk lunggung tapi menurut di temanku ya rondo gak kira-kira kira-kira pak nevi punya selera sendiri dan pak nevi tidak tergantung wanitanya tergantung masing-masing jadi kayak ganjeng itu pelayanan mas pelayanan kenapa tuh sakiri genrenya tidak jelas racing dilayani macam-macam ketemu wong deso singkat tapek santri geleng-gageleng kudu mengaransir tembang Jowo untuk diundang keraton geleng-gageleng mempelajari musik keraton kok diundang di londok geleng-gageleng ya mengaransir musik-musik atau lagu-lagu Belanda diundang simpalan wabat itu diundang mesir geleng-gageleng kudu latihan membawakan uming kursum bantu muta setengah mati pol polan angin dari gamelan musik Arab klasik mesir umipul suatu itu kan kita mau karena kita melayani maka kemudian karena yang dilayani bermacam-macam geleng-geleng arah mulai saiki 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 akhirnya kalau orang bertanya apa genrenya 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 genren pelayanan bukan penonton yang disuruh mendengarkan penonton yang disuruh menentukan apa musiknya maka dirancang melayani apa yang dimaui dan dibutuhkan oleh penonton lalu jamaah dan gitu udah jelas ya nah yang paling berarti tidak disebut temen-temen dan mungkin temen-temen nggak itu sempurna menyebut kita juga enggak punya niat untuk melawan mainstream kegantung itu juga ileng bareng gaileng jaman rekaman bisa jenisnya rekaman kaset tuh saat lagu paling paling menit ya setengah jam nah produsernya gak wang langang di jarno itu Hai wadjam saat kaset ngambung terus bapak-bapak kita mati belak bisa menyorok rembulan ini dulu kan omong musik omong musik omong gitu wow 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 produsernya bingung musuh nge-sendirnya yoyo yopo jenisnya pokok siapa cara ngeburadio melakbuk setengah jam dia ponsel aja gelin termini 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 pol sukurung di tiga lagu kok ngolas menit terus kapan ngeburadio ini nggak tahu mikir untuk ngeburadio keneki menikmati hidayah dari Allah dilakoni jadi kalau soal musikalnya mudah itu mudah anggur-anggur melakoni ketemu-ketemu Dewi sayso Dewi anggur gelom rendah hati satu sama lain kerjasama terus apa namanya mesti Allah akan kasih hidayah gampang soal musikin menurut aku ya yo Angel tapi angelnya itu akan menjadi lebih gampang karena kita tidak pernah mengeluh terhadap kesulitan itu yang paling itu sebenarnya teman sekalian yang mungkin belum disekut oleh ganjir Hai ikhli anak-anak gue bujok aku nguripi anak-anak lebih bujokan kudu melok corono ngake ngambut gede gini nenggai musik dikutu koyok kudu koyok selain juga sopo harus masuk mainstream tamas naik kepingin oleh pangan legi laki-laki jengkir dengan gaya musik saunut doon iklusong posin tuku terus opo URPR jadi yang ajaib dari kaya-kaya adalah mereka sampai usia hampir tua berani menjalankan hidup yang tidak jelas penggit apa namanya penghasilannya Hai jantung biaya naik sekolah-kaya naik itu Hai wani orang-orang itu wanita itu saya juga tidak bisa jamin tau nggak bisa jamin bagaimana mereka bisa menghidupi anak istrinya kan saya bisa jamin pokoknya kabel itu pokoknya melaku mengalir diberjalanan oleh Allah tapi memang harus ada bekal yang namanya tawakkal kepada Allah percaya negusnya Allah ngongkong kursi Allah singkai fasilitas dan sampai hari ini mereka oleh Allah dikasih fasilitas saat Hai pelunik sing sugi yoga ono jenis jang-jangnya dia kan hingga tapi itu salah satu kemuliaan mereka tidak iri mereka tidak jemburu mereka tidak apa jenis tidak juga karena masalah mereka sangat menikmati hidayah Allah jadi teman sekalian kalau ilmu yang tertinggi yang menurut saya paling harus anda pelajari adalah meko nangcana resti kompon kursi Allah tanemok nopo singkai jenis itu kalau konik kapodokar uang lio konwani takat bertawakkan kepada Allah wani takat percaya negusnya tanggung jawab lebih khawatir dan Alhamdulillah sampai hari ini baiknya ikan yang maupun saya iya ngomong gawanya diwane wane wane ngos melaku tuwur terus membawa pendapatannya apa-apa pendapatan ini kaya 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 undangan itu seorang pengguna ya kalau urep gak jelas maju nangar itu gak jelas tapi wane dan ternyata ya saya bersyawa sayang sama mereka sembuhi opo misalnya posok laku dono sanggulio kita enggak boleh menawarkan diri rumah sini enggak boleh menawarkan diri untuk pentas enggak boleh haram menurut kami sendiri meskipun tidak haram menurut di suami kami mengharangkan terdika enggak enggak nama-nama ojo moneko opo seminggui proposal tak boleh itu pokoknya terserah kustialan hadil menurut berpon mata-mata mengenai dan itu kita lakukan sampai hari ini anak posok paling panik lagi yang ngurusin ingkong-ngkong tergayu oleh pendapatan agak enggak 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 ketah ketika mengarah ternyata posok itu luar biasa dan kita sudah tiga tahun puasa itu ingin ngeren tapi ternyata justru meningkatnya luar biasa dan itu soal itu soal payul aku roto sedih kata-kata payul ditanggap terus ono situ mesin menurut mas jika itu bukan soal tanggapan bukan soal pahit sambil hati-hati jari situ mentes aku nyaut aku jami yang mangkel cuman yuk sapa kumpulan jami pinta duduk raih nih oke oke jadi kekian jarnyaku yang mangkel bersek seprono sebelahnya kaya dia itu dolan yang kebayul aku nggak urusan iku belas kalau kita dapat honor Alhamdulillah karena yang Tuhan rumahnya punya akhlak dan Allah juga memberi ilham dan hidayah daripada yang mengundang kita tapi tidak ada saya sampai tidak punya tarif itu tidak ada tarifnya tidak ada ilmu itu tidak ada saja 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 sampai setengah untuk mergakku 500 juta mohon keopon atau juta dole Ocon tafsir singgah yang munuh 14 abad buku nggak ada yang seperti itu macam-macam lagi jadi apanya yang kamu hargai dari saya maka saya tidak minta harga apapun dari anda tak kayak ikan ini colong-colong enggak masalah itu belas enggak enteng as terakhir kali ini aku kemungkinan bahagia dan jadi Pak Joko mau cari Nia ya Nia juga Nia ini seorang pelaku kebatinan yang luar biasa kebatinan ujok terus kok berarti kebaan yuk anggar yuk abang ya kebatinan suka kebatinan cintai itu kebatinan seorang pelaku terikat kata kok kata tuh kamu ambil kamu rekrut dimaknai sendiri maksud kamu kebatinan cari aliran kepercayaan lemas agama duduk aliran kepercayaan loh agama kan urusannya kepercayaan tapi tidak boleh disebut aliran kepercayaan jadi Nia tadi mengatakan sama Pak Joko mengatakan kosong ya supong terus 05006 dan seterusnya aku takkan saya lagi sejak bahasa Indonesia bahas coro Jawa ini bahagia itu apa? hmm? apa mas? bunga seneng bunga itu seneng juga sampai jerung bahagia itu total ayam tentram tentram kalm gitu semak bahagia itu wum kul us bahagia ini pol ada unsur seneng dalam bahagia ada unsur bunga dalam bahagia ada unsur tentram dalam bahagia tapi kira-kira kata jawa sih pas untuk kata bahagia ini apa? mulio apanya mulio kata jawa bunga ini mulio sumringa sumringa itu kan ceria gembira itu kan outputnya bahagia itu kondisi tidak lega-lega ya ada unsur lega tapi burung total eh lumayan lega ya lumayan tapi burung-burung kafah nah aku saat ini pokoknya terjemahannya ini plong nah dia itu terjemahannya jawa-jawa ini plong wess kan ada apa-apa? plong wess ya tak? wess gara-gara kanjilan gara-gara bubannya? plong ya tak? ya tak? utangmu ke sahur? plong dolek gojo ke pedok temen? plong wess pokoknya plong wess wess kata plong wess 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 ok jadi saya ini cita-cita dua plong lagi menulis oke saya ini temen-temen sekalian kita sudah melewati batas waktu perjanjian semuanya berjudi Allah kisah 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 oh oke saya mengantarkan anda untuk memohon kepada Allah supaya pulangnya nanti betul-betul berada di dalam bimbingan dan guyuran hujan berkah dari Allah SWT dengarkan musik ini tidak sebagai musik tapi sebagai persembahan permohonan kepada Allah SWT selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton